Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Rudat FM Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta Tepatnya di Kota Tua Batavia, Kota Tua Berada di Kali Besar Ini Kali Besar Barat Ini Kali Besar Timur Dan kita akan mengarah ke sekitar Pelajar Patahilah Hari ini ada tanggal hari Minggu Tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12-an teman-teman ya Pada hari Minggu ini Kota Tua Banyak dikunjungi oleh warga Baik warga lokal Maupun ada turis mancanegara ya Yang grup Sejauh ini Kota Tua atau Batavia Kota Tua sudah direpitalisasi Hingga ke arah Utara teman-teman Ada Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur Di sektor utara Yang sudah berdekatan dengan Jembatan Angel Angel Di sebelah utara ya teman-teman Atau Jembatan Kota Intan Dalam bahasa kitanya Di sisi utara Barat Yang mengarah nanti ke arah Musium Bahari di utara Ya teman-teman Dan ada juga Menara Syah Bandar Kemudian ada juga Pelajar Maaf Maksud saya Pelabuhan Sunda Kelapa Di utara ya teman-teman Jadi sudah cukup baik Sejauh ini Dilakukan di Repitalisasi yang cukup masif Di sekitar tahun 2022 lalu ya teman-teman Di era Kepemimpinan Pak Niswa Sedan Jadi sudah cukup baik Dan sudah cukup layak kunjung Saya rasa teman-teman Nah ini Kalibisar Timur Yang ada konversi Dari Jalan Raya Menjadi Jalur Pedestrian Di tahun 2018 Kalibisar Timur Yang di sebelah utaranya Baru direpitalisasi Sekitar tahun 2022 lalu ya teman-teman Nah ini akses menuju Ke Museum Patahilah Ada lapangan Atau pelajar Patahilah Di sana Termasuk tiga museum Sejarah Jakarta Di sisi selatan Yang sebelumnya merupakan Balikota Di era Batavia Dan Area Kalibisar Barat Dan Kalibisar Timur Ini merupakan Bisnis Bisnis Distrik pertama Di era Batavia Teman-teman Di era kolonial ya Sebelum Indonesia memiliki CBD Sentral Bisnis Distrik Yang Baru Tentu saja Di era kemerdekaan Yaitu di sekitar Sudirman Dan MH Tamrien Nah ini akses Plaza Patahilah Dari sisi barat Menuju ke arah Timur ya teman-teman Jadi untuk mengunjungi Kota Tua Atau Batavia Kota Tua Merupakan Area publik yang Bebas ya Tidak dikenakan biaya Tidak ada Tiket masuk Ataupun hal lainnya Yang penting Tentu saja Menjaga kebersihan Dan ketertiban Di area ini Suasana Pelajar Patahilah Kemudian ada juga Museum Sejarah Jakarta Ex dari Balikota Di era kolonial Siasana siang Sekitar Pukul 10.50 Maaf 11.50 Pada tanggal 9 Juni 2024 Hari Minggu Nah ini Salah satu Akses yang menuju Ke arah selatan Ada Museum Bank Mandiri Dan Museum Bank Indonesia Ada di selatan Nanti bertemunya Dengan Sasiun KI Komuter Kota Ada museum keramik Di depan saya Kemudian ada Museum wayang Di sebelah kiri Yang dikelola oleh Pemper BDKI Ada museum wayang Dan Museum Sejarah Jakarta Jadi Sejarah Jakarta Ada Semacam Pasir-pasirnya Di dalam Di museum Teman-teman Bisa masuk Menggunakan E-money Ataupun Tunai Ya teman-teman Kalau tidak salah 5.000 rupiah ya Biaya masuknya Sekarang dalam Kunjungan Siang ini Sepertinya Warga cukup banyak ya Melihat Suasana Kota Tua Di siang hari Memang agak cukup terik ya Nah banyak Turis mancanegara Yang hadir disini Untuk melihat Old Town Atau Batapia Kota Tua Banyak kali Turis mancanegara Yang Berada dalam Grup Atau kelompok ya Yang masuk ke area Cafe Batapia Di sisi utara-barat Dari Plaza Patahila Jadi Sebagian Sebagian jalan Jalan Lada Jalan Ketumbar Menjadi Jalur Pedestrian Sehingga area Ini Dicanangkan pada Area Panis Basiden Sebagai Low Emission Jalan John Ada pun Ada pun lintasan kendaraan Beralih ke jalan Lada Dalam Di belakang gedung Bank BNI Kemudian Ke arah selatan Bertemu lagi dengan Sasiun KAI Komuter Kota Jadi ada perluasan Low Emission John Sebenarnya dulu Dalam konsepnya Di era Panis Basiden Adalah Kendaraan yang masuk Ke area Batapia Kota Tua Hanya Trans Jakarta Dan kendaraan listrik Namun sepertinya Sudah dicobakan Lintasan tersebut Khusus untuk Trans Jakarta Namun Sepertinya agak kesulitan Akhirnya Dikompromikan Sepertinya Kalau saya lihat ya Kendaraan boleh masuk Namun Hanya melintasi Sisi luar Dari Area Kota Tua Dan tetap Jalan Lada Jalan Ketumbar Menjadi bagian Dari Jaluk Desian Yang sebelumnya Merupakan lintasan Kendaraan Nah Atraksi apa Yang bisa dilakukan Disini Tentu saja Adalah yang pertama Ini Bersepeda Berkeliling sepeda Bisa dengan Kostumnya juga Ada kostum Noni-noni Belanda Ataupun Tentu saja Helm-helm Alak kolonial Untuk Para pria Ini musim wayang Yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta Juga Wah Pohonnya cantik sekali Teman-teman Berbunga Warna ungu Nah Ada juga Yang kedua adalah Berfoto dengan Sejumlah Spot ya Ada Noni Belanda Ada Ala-ala Arjuna Banyak hal ya Teman-teman Ada juga Yang berkostum Tentara Di jaman dulu Cukup banyak Teman-teman Lokasinya Di pinggir-pinggir Dari Belajar Batahila Ini Teman-teman Nah Coba kita lihat juga Ke sisi lainnya Teman-teman Kapi Batahila ini Banyak dikunjungi Ada semacam negara Teman-teman Sepertinya Asik juga Kalau kita nanti Sekali mencoba Ke dalam ya Teman-teman Nah Karena Tengah hari Belum banyak Saya lihat Turis lokal Yang biasanya Memenuhi Pelajar Batahila Dengan Bersepeda Ataupun Ya Bermain Banyak hal ya Ada anak-anak Mungkin bermain Lari-larian Atau ke hal lain Masih agak-agak Mepet-mepet Ke tempat-tempat teduh ya Untuk menghindari panas Nah Ada juga tema Mandarin Banyak temanya ya Jadi yang bisa Diajak berfoto Namun Ada kontribusi Atau share Dari pengunjung Untuk berfoto Nah banyak ya Foto Ala-ala Noni Zaman dulu Di Arab Tuan-Nia Belanda Di Sebagai bagian Dari atraksi Untuk berfoto Di sini Pemandangan Dari sisi utara Yang mengarah Ke Governor's Kantor Atau Balik kota Gubernur India Belanda Ya Di masa itu Nah ini Nah ini area pengembangan Yang sebelumnya Jalan ketumbar Dan jalan lada Di konversi menjadi Jalur pedesrian Setelah itu Untuk kendaraan Sepeda Dan Jalan kaki Pengunjung Kota Tua Atau Batapia Kota Tua Area Museum Keramik Jalan Patahila Yang juga dikonversi Menjadi Jalur pedesrian Nah ini saya mengarah Ke Jalan lada Dan jalan ketumbar Di sisi timur Dari pelajar Patahila Nah Suasananya Ada kantor pos Indonesia Ada beberapa outlet UMKM di dalam Di lobbynya Ada juga outlet Grey Mancanegara Ke FC Musim Wayang Kemudian juga Kantor Balikota Dan sekarang adalah Museum Sejarah Jakarta Nah dari Sisi utara Mengarah ke selatan Kita bisa melihat Landscape dari Bangunan Sasiun KI Kemudian Kota Dan jalan lada Yang sudah Dikonversi menjadi Jalur pedesrian Sudah cukup baik Penampakannya Hanya mungkin yang Kurang dari masyarakat kita adalah Membuang sampah Belum pada tempatnya Jadi masih banyak Saya lihat botol-botol plastik Ataupun plastik-plastik Bertebaran di Berceceran ya Yang semestinya Sudah tidak lagi ya Untuk Seni merupakan Menurut keramik ya Tidak lagi Dan mungkin sudah Harusnya Memperbaiki Memperbaiki Etitut untuk Membuang sampah Pada tempatnya Salat menjadi Negara Maju Tentu saja Etitut dari Warganya Atau pengunjungnya Yang Menyesuaikan Dengan Budaya Negara Maju Yaitu Sepertama Tidak Membuang Sampah Sembarangan Toh Tempat sampah Sudah tersedia ya Teman-teman Besar-besar Tempat sampahnya Nah ini Jalan Ketumbar Yang mengarah Ke Arah timur Sebelumnya Merupakan Lintasan kendaraan Yang sudah Dikonversi Menjadi Jorpedesian Sementara ini Jalan Lada Di sebelah timur Ada Jalan Lada Dalam Untuk Lintasan kendaraan Nantinya Bertemunya Ada Sasiun Kai Dan Halte Transjakarta Kota Nah ini Jalan Lada Di depan Dari Museum Bank BNI Dan gedung BNI Masih cukup terik Jadi Warga Banyak yang menepi Atau pengunjung menepi Di tempat-tempat Yang ada pohonnya ya Nah ini Pemandangan ke arah tadi Jalan Taman Patahila Musim Sendirupa Dan keramik Jadi Lebih Lebih banyak Untuk menikmati Suasana Di sore hari Biasanya ada Semacam Live music Ya teman-teman Atraksi yang Menghibur Pengunjungnya Selain foto-foto Spot-foto yang Beragam Di berbagai titik Dan Sepeda Hias Yang terpenting Dari hasil Repetibilisasi Kota Tua Atau Batapya Kota Tua Di era Van Straseden Tentu saja adalah Membudayakan Untuk berjalan kaki Dan penggunaan Kenaraan Ramah lingkungan Low Emission Jadi Kota Tua ini Karena bangunan-bangunan lama Jadi rentan Terhadap Perubahan Suhu Perubahan cuaca Jadi Apalagi polusi Polusi darah Karena Ada kebijakan Untuk Kawasan ini Jadikan Low Emission Atau Kawasan yang Rendah emisi Satu-satunya adalah Penggunaan Kendaraan listrik Dan Perluasan dari Jalur Pedestrian Untuk mengurangi Peparan polusi Di kawasan ini Nah Ada Sain Jakarta Kota Kolaborasi Yang dipasang Di Tahun 2022 Pada Peresmian Batapi Kota Tua Pasca Repitalisasi Di era Panis Baswedan Jadi Banyak perubahan Wajah Jakarta ya Yang Sekarang Di era itu ya Lebih Ramah Bisman Lebih ramah Turis gitu ya Karena banyak Titik-titik yang Bisa dijadikan Tempat kunjungan Kelebaran Jalur Pedestrian Yang memungkinkan Warga untuk Lalu-lalang Dengan Tidak terganggu Dengan Para pedagang Yang sebelumnya Dulu ini Berupakan Kawasan yang padat Dengan UMKM Para pedagang Makanan dan minuman Sekarang sudah relatif Terkendali ya Meskipun Butuh Penjagaan Masih butuh Monitoring Dari Satp OPP Ataupun Pengelola Dari Dinas Dalam hal ini Kota Tua ya Ada pengelolanya Dari Pemprov DKI Jakarta Toilet juga cukup banyak Tersebar ya Di berbagai titik Dari Kota Tua Termasuk juga Alilet kuliner Yang berada di gedung-gedung Yang berada di dalam Kawasan Kota Tua Ini kawasan intinya Teman-teman ya Sementara kawasan Perluasannya Ada sampai ke arah Musim Bahari Di utara Dan Kamu kesusun Akwarium Yang berhasil Direpitalisasi Juga oleh Panis Presiden Termasuk area Dari sekitar Musim Bahari Dimana ada Sedetan Musim Bahari Untuk Pengendalian Banjir Di area Tersebut Yang sekarang Penataannya Sudah sangat baik Teman-teman Terhubung dengan Menaruh Syabandar Melalui kanal Dan juga Area terbuka Ya Di sekitar Musim Bahari Sudah Semakin luas Dan layak Untuk dikunjungi oleh Warga Jakarta Dan Turis lainnya Teman-teman Sain Jakarta Kota Kolaborasi Cukup Menginspirasi Warga Dan Seluruh pihak Untuk Membangun Kota Jakarta Jadi Membangun Kota Jakarta Bukan hanya Pemujaan Dari Tugas Pemperbdk Jakarta Namun Berbagai pihak Bisa dikolaborasikan Untuk Membangun Jakarta Menjadi Layak kunjung Layak tinggal Layak kuning Dan Memungkinkan Untuk Mengangkat Kesejahteraan Warga Melalui Kunjungan Dari Para turis Baik lokal Maupun Manca negara Sisi lain Dari Stasiun Kai Komuter Kota Mengarah ke Barat Ada Musim Mandiri Kemudian Musim Bank Indonesia Ini adalah Bagian yang Direpitalisasi Pada Tahun 2022 Sebelumnya Adalah Merupakan Jalan Lada Yang Merupakan Lintasan Kenaran Namun Sekarang Sudah Sebagian Berubah Dan Sebagian Menjadi Plaza Sebelumnya Merupakan Taman Dan Halte Transjakarta Namun Sekarang Sudah Sebelumnya Berubah Menjadi Plaza Atau Taman Dengan Popohonan Yang mulai Tumbuh Dengan Baik Nah Teman-teman Yang akan Mengakses Batap Yogyakarta Tua Bisa Menggunakan Transjakarta 1A Dari Balai Kota Ada Ke Balai Kota Menuju Pantai Maju Ada juga Rute 1 Blok M Kota Jadi Alternatifnya Banyak Ya Teman-teman Ada juga 12 Dari Kalau tidak Salah Sunter Atau Senen Menuju Ke Penjaringan Relatif Gampang Dijangkau Baik Juga Ada Tempotasi Lainnya Yaitu KAI Komuter Nah Ini Suasana KAI Komuter Stasiun Kota Dari Sisi Barat Dan Yang akan Datang Next Adalah MRT Jakarta On Proses Ya Teman-teman Ini Pemandangan Ke arah Stasiun Kota Yang Under Construction Sedang Proses Kemungkinan Di 207 2027 Ya Atau Sampai 2029 Baru Bisa Dicoba Untuk Publik Yang Berasal Berupa Pempasu Dua Dari Bundaran Hai Hingga Kota Nah Penampakan Dari Stasiun Kota Yang Mengarah Ke Bagian Dari Peron Ada Rute Bogor Kota Di Jalur 8 9 10 11 Ada Juga Yang Ke Tanjung Priok Teman-teman Nah Ada Juga Yang Keluar Kota Di Sebelah Kiri Ini Sisi Utara Dari Sasiun Kota Mengarah Ke Arah Balik Batapia Kota Tua Yang Melalui Jalan Lada Ini Ke Arah Selatan Di Selatan Ada Bagian Yang Hasil Reptilisasi Berupa Akses Stasiun Dan Sekarang Sudah Cukup Nyaman Cukup Baik Terutama Untuk Pengaturan Kendaraan Lainnya Itu Semacam Angkot Yang Sebelumnya Agak Berantakan Di Selatan Sekarang Sudah Cukup Baik Pengaturannya Suasana Siang Di Tanggal 9 Juni 2024 Di Sasiun Kota Sangat Ramai Pukul 12 Lewat Trafik Menuju Ke KI Dan Keluar Dari KI Komoter Nah Ruda TPM Akan Kembali Ke Ara Monas Ke Jalan MH Tamrin Menggunakan Transjakarta Rute 1 Koridor 1 Kota Blok N Dengan tarif Rp 3.500 Dan Halter Terdekat Dari Stasiun Kota Adalah Di Sebelah Kanan Exit Ke Utara Ada Halter Transjakarta Kota Di Sampingnya Gedung Bank BNE Wah Ramai Sekali Kunjungan Dari Warga Belibur Di Sabtu Dan Minggu Nah Ini penampakannya Teman-teman Dari Lobby Utara Stasiun Kota Nah Di Sebelah Kanan Ada Halter Transjakarta Ada 12 Penjaringan Senin Jadi Cukup Banyak Alternatif Transjakarta Untuk Mengakses Batapia Kota Tua Ini 12 Penjaringan Senin Nah Bagian yang direpitalisasi Di Era Panis Yaitu Salah satunya Haltu Transjakarta Ini Dan Jalan Lada Dalam Yang Sebelumnya Tidak Dipakai Untuk Lintasan Menjadi Lintasan Kenaraan Nah Ini Lada Dalam Jadi Kendaraan Pribadi Dan Tasiakarta Melewati Rute Ini Awalnya Direncanakan Ini Harus Untuk Transjakarta Namun Sepertinya Dalam Tataran Teknis Masih Ada Kerumitan Karena Mungkin Akses Dari Utara Ke Selatan Ini Untuk Kendaraan Lain Agak Memutar Sehingga Ada Kompromi Kendaraan Non Transjakarta Masih Bisa Melewati Ini Hanya Sebentar Waktu Dicoba Nah Seperti Ini Kita Akses Ke Halte Transjakarta Ini Sesun KI Kota Komuter Dan Ada Juga Untuk Luar Kota Ini K12 Tanjung Priok Ini Satu Kita Akan Di Sebelah Kanan Ya Mengakses Ke Selatan Kota Blok M Nah Di kejauhan Ada juga Rute 1A Pantai Maju Pantai Kelamasi Ya Menuju ke balik kota Melewati Jalan Lada Dalam Ini Teman-teman Nah Passenger Information Shepish Pemandu kita Untuk Memantau Sejauh Sejauh mana Posisi dari Kendaraan Yang akan Kita Naiki Ada 1A Yang akan Tiba Ya Nah Kendaraannya Di Ujung Dari Halte Pantai Pantai Maju Balik Kota Mayasari Vintage Ini area Sasyonkai Untuk Kedatangan Luar Kota Teman-teman Kereta 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 Yang dari Arah Timur Arah Jawa Tengah Jawa Timur Kita menantikan Yang Rute 1 Menuju ke Blok M Ini yang dari Pantai Maju 1A Pantai Kelamasi Di sekitar Pantai Tindakabung Koridor 1 Sudah Tiba